Halo guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di NNTV11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat di mana pun berada. Hari ini saya akan kembali berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengelola tim di akhir musim agar di musim berikutnya tim yang kita kelola bisa selalu meraih gelar juara. Oke guys, tidak terasa sekarang kita sudah berada di pekan terakhir awal musim guys. Dan hari ini adalah hari yang teramat penting untuk tim saya yang sedang berusaha keras mempertahankan gelar juara liga untuk yang ke-13 kalinya secara beruntun. Nah, saat ini tim saya untuk sementara berada di posisi 2 kelas main dengan raihan 67 poin. Selisih 2 poin dengan pemencah kelas main Marine FC yang sudah lebih dulu menutup musim ini dengan raihan 69 poin. Lalu selisih 2 poin dengan posisi 3 kelas main yaitu LiveQR FC, tim yang akan kita hadapi hari ini. Nah, jika hari ini tim saya menang menghadapi LiveQR itu berarti tim saya akan naik ke puncak kelas main menggeser Marine FC. Sementara jika tim saya kalah, otomatis tim saya akan kembali tergelincir ke posisi 3 kelas main liga guys. Waduh, 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 jangan sampai guys. Untuk itu hari ini tim saya dituntut untuk bisa mengalahkan LiveQR agar kan sekitar kembali mempertahankan gelar juara liga kembali terbuka guys. Oh iya, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini? Saya harap teman-teman bisa meraih hasil bagus dan semoga teman-teman yang menonton video ini bisa meraih gelar juara di setiap musimnya. Oh iya, satu lagi guys, saya mau minta tolong nih guys, khusus buat orang baik yang nonton video ini. Ya, saya tahu ini berat banget, bahkan lebih berat dari angkat beras 1 ton. Tapi ini harus dilakukan guys, jadi mohon bantuannya guys agar channel ini bisa terus berkembang dengan baik ke depannya. Di sisi kiri bawah video ini ada tombol like guys, tolong ditekan sekali aja guys, sekali aja. Iya, betul gitu guys. Nah, kalau sudah silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah like, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, ya Allah. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven atau juga bisa top up via login. Jadi, tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, jadi karena kebetulan hari ini kita berada di akhir musim, jadi saya akan kembali berbagi pengalaman bagaimana cara saya mengelola tim di akhir musim guys. Agar di musim berikutnya, tim yang kita kelola punyakan semeraih gelar juara liga, meskipun tim yang kita kelola hanya memiliki kualitas seadanya. Dan video ini juga menjadi jawaban buat Bang Adi Surya yang mungkin mewakili teman-teman semua, khususnya pemula yang bilang, Bang, bahas akhir musim Bang. Oke, siap Bang Adis. Jadi hari ini saya akan membahasnya. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai, agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum itu, saya juga mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi sebelum saya membahas cara mengelola tim di akhir musim, ada baiknya kita selesaikan pertandingan terakhir menghadapi live koer terlebih dahulu guys. Karena pertandingan ini sangat-sangat penting dan sangat menentukan untuk tim saya yang sedang berusaha keras mempertahankan gelar juara liga untuk yang ke-13 kalinya secara beruntun. Nah, jika kita berhasil mengalahkan live koer, itu berarti tim yang saya kelola sukses dan tidak pernah absen meraih gelar juara dalam satu tahun terakhir guys. Mantap. Nah, video ini juga menjadi jawaban buat Coach The Blues yang bilang, Bang, kenapa tim lo bisa selalu konsisten meraih gelar juara di setiap musimnya bang? Padahal gue cek kualitas tim bang en-en gak terlalu besar. Paling mentok sekitar 100% ke bawah. Oke, jadi kunci keberhasilan tim saya di setiap musim sebenarnya sudah pernah saya bahas. Tapi, karena banyak teman-teman yang males cek video-video saya, alhasil banyak teman-teman yang belum tahu tips dan trik yang dulu pernah saya bahas. Padahal, tips dan trik yang saya bagikan mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk pemula yang belum benar-benar memahami cara bermain top eleven. Dan kebanyakan pemula justru mengeluh lantaran timnya selalu gagal juara tanpa tahu alasannya kenapa. Dan anehnya lagi, banyak teman-teman yang tidak mau tahu tentang kesalahan yang sudah dia lakukan di musim sebelumnya guys. Mereka hanya tahu kalau mereka merasa tim yang mereka kelola adalah yang terbaik di antara tim-tim lainnya. Karena alasan kualitas semutu timnya terlihat lebih tinggi dari lawan-lawannya guys. Nah, yang membuat saya heran juga, pas mereka kalah, ada beberapa orang yang merasa kecewa dan menyalahkan saya atas kegagalan timnya meraih gelar juara guys. Kan aneh banget. Bahkan uniknya lagi, ada beberapa orang yang merasa dirinya paling hebat karena berhasil mengalahkan tim saya di laga uji coba atau di laga persahabatan. Tapi ketika gagal juara, mereka juga menyalahkan saya atas kegagalannya guys. Jadi aneh banget nih guys. Aduh, benar-benar pusing saya guys. Jadi gini guys, game yang bergenre virtual management seperti Top Eleven maupun virtual manager adalah sebuah game yang menawarkan kita untuk menjadi manager layaknya seperti di dunia nyata guys. Jadi tugas kita disini yaitu membangun sebuah tim kecil agar kedepannya bisa menjadi salah satu tim terbaik di dunia. Ya, agap aja seperti itu guys. Jadi ketika tim kita ternyata gagal, tugas seorang manager atau pelatih siap pula yaitu membuat tim yang dikulauannya bangkit dari keterpurukan dan bisa membuat tim tersebut kembali menemukan performa terbaiknya. Dan tugas seorang pelatih di game Top Eleven memang sangatlah kompleks dan sangat-sangat menantang. Jadi ketika kita gagal, kita bertanggung jawab atas semua aspek tim. Mulai dari menyusun program latihan yang baik, menentukan taktik dan strategi yang efektif, hingga mengelola pemain setiap hari. Bukan hanya sekedar mengelola, kita juga harus mengenal pemain-pemain inti kita, pemain cadangan yang kita miliki, seperti apa. Agar nantinya kita bisa menentukan taktik, strategi, maupun formasi yang sesuai dengan pemain-pemain tersebut guys. Jadi jika kamu ternyata gagal, jangan salahkan orang lain atas kegagalan yang kamu dapatkan. Tapi kamu harus belajar dari kesalahan yang sudah kamu lakukan di musim sebelumnya. Agar di musim berikutnya tim kamu bisa bangkit dan kembali mereglar juara. Karena tugas saya disini yaitu memberikan tips dan trik agar teman-teman memahami bagaimana cara bermain top eleven dengan hanya mengandalkan kemampuan seadanya. Dan jika kamu memahami apa yang saya bicarakan hari ini, saya yakin tim yang kamu kelola insya Allah bisa tetap bersaing memperbutuhkan gagal juara di setiap musimnya. Eh, tapi gak banyak sih yang nyimak sampai selesai. Soalnya kebanyakan di skip, nonton semenit dua menit, udah selesai. Ya, gimana mau juara coba kalau gitu guys. Tapi yaudah lah, tiap orang pasti punya cara tersendiri menangani timnya. Jadi saya menghargai apapun yang kamu lakukan. Yang terpenting jangan menyalahkan orang lain ketika tim kamu gagal. Itu aja. Oke guys, jadi saya baru saja melatih tim saya untuk mendapatkan prom latihan dan juga bonus ketajaman maksimal. Dan hari ini kita akan menghadapi lip koer FC di match dari terakhir kompetisi liga. Dimana jika kita menang kita akan kembali mempertahankan tropi liga untuk yang ke-13 kalinya secara beruntun. Dan sebelum pertandingan berlangsung, karena ini adalah lawan yang cukup sulit. Jadi saya akan mengganti logo dan juga jersey tandang tim saya guys. Agar lebih seru aja. Dan untuk formasi ini sendiri, kali ini saya menerapkan formasi 3-2, 3-1-1. Dimana formasi ini sempat membawa tim saya sukses meraih double winner musim lalu guys. Dan musim ini sayang sekali, saya memang agak sedikit gatel tangannya seringkali merubah taktik, strategi maupun formasi. Dan alhasil tim saya harus tersingkir di dua kompetisi yaitu cup dan juga liga champion. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung. Jadi sebelum kita membahas mengenai strategi akhir musim, agar di musim berikutnya kita bisa menemukan lawan yang seimbang. Hari ini kita akan hadapi terlebih dahulu live choir FC dan kita akan menentukan apakah FC butang, oh bukan, maksudnya pornonya FC berhasil kembali mengangkat tropi liga untuk yang ke-13 kalinya setara beruntun. Atau justru hari ini kita akan kandas untuk yang pertama kalinya sejak satu tahun terakhir. Nah, pokoknya seperti itu guys. Nah, disini manajer dari live choir mencadangkan beberapa peminangnya guys, tujuan mereka yaitu agar kualitas mutunya terlihat rendah. Dan dengan begitu saya akan meramehkan mereka. Tapi tidak guys, hari ini tidak akan seperti itu. Saya akan serius menghadapi live choir FC karena ini adalah target saya meraih gelar juara liga. Kita lihat Stefano Lilipali bagus sekali melalui penjagaan, hantam saja dan goal tercipta. Luar biasa, di menit ketiga Stefano Lilipali berhasil mencetak goal cepat dengan sangat luar biasa guys. Oke, masih ada harapan live choir menyemakan dudukan jadi kita harus tetap berhati-hati. Mantap guys. Kali ini serangan dilakukan oleh live choir di menit ketujuh. Kita lihat ada Reskaldani berhasil rebut oleh Alice. Oh iya, disini saya masih menggunakan nama Borneo FC karena kemarin saya baru bikin konten mengenai taktik strategi maupun formasi yang digunakan oleh Borneo Musimini. Dimana Borneo Musimini sukses. Untuk sementara duduk di puncak kelas semen BRI Liga 1. Di menit ke 10, skor masih 1-0. Di sini manajer dari live choir ternyata belum melakukan perubahan. Dimana mereka sangat percaya diri bahwa mereka bisa mengimbangi tim kita di laga kali ini. David Beckham dari sisi sebelah kanan, umpan crossing. Bagus sekali, Fernando Torres dan goal tercipta. Luar biasa, Fernando Torres. Luar biasa pemirsa. Tembakan yang dilakukan oleh Torres sangat-sangat kencang. Hingga tidak bisa diamankan oleh penjaga gawang Borneo FC. Dan ini adalah taktik yang saya terapkan dimana saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang. Fokus umpan berpaduan, gaya umpan berpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tekel mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, baru saja Fieri melakukan sepakan keras dari jarak dekat tapi sayang sekali. Tembakannya masih bisa ditepis oleh penjaga gawang live choir FC pemirsa. Stefano Lipali, Naeng Tun, Lipali kembali. Bayang-bayang dua pemain, berhasil melihat terjadi dengan sangat baik. Stefano Lipali, goal tercipta. Sepakan Stefano Lipali membentur tiang gawang di sisi sebelah kanan dan masuk ke gawang live choir FC pemirsa. Luar biasa, aksi individu yang dilakukan oleh Stefano Lipali dari area tengah pemirsa. Kali ini Stefano Lipali kembali menghasilkan bola melewati penjagaan bagus sekali. Goal kembali tercipta, luar biasa. Stefano Lipali kembali mencipta gol yang sangat aduhai pemirsa. Lewat asis dari Guntara, di menit ke-25, skor 3-1 pemirsa. Luar biasa. Manager dari live choir FC terlalu meremehkan tim saya di laga kali ini di mana mereka menempatkan pemain inti mereka di bangku cadangan. Dan ini membuat mereka pustasi di babak pertama karena kesalahan yang mereka lakukan. Oke, kita harus tetap menang karena bisa saja nanti live choir memasukkan pemain-pemainnya di babak kedua pemirsa. Sihran, umpan ke samping, ada flame di sana. Alis, umpan ke tengah. Ninthun, bagus, melebar kembali. Sihran, umpan crossing, Ninthun, hantam saja dan gol tercipta. Luar biasa. Ninthun berhasil mencipta gol keempat untuk Borneo FC pemirsa. Kerjasama yang sangat apik dilakukan oleh pemain-pemain Borneo. Skor 4-1 kali ini. Borneo kembali melakukan tekanan. Sihran, alis, umpan jauh ke depan maksudnya. Rasanya dipotong menghasilkan serangan melihat cepat. David Beckham di sana. Coba melewati penjagaan. Bagus sekali. Fernando Torres. Oh, beruntung Fernando Torres. Terjebak offside pemirsa. Ya, satu langkah yang sangat menentukan tapi beruntung penempatan posisi. Dari Silva, berhasil menggagalkan serangan balik yang dilakukan oleh Lequeur FC pemirsa. Lemparan ke dalam kali ini, alis. Umpan kepada sihran. Berhasil direbut menghasilkan serangan melihat cepat. Mario Baliteri, umpan kepada Fernando Torres. Bagus sekali. Sosplai. Rizkaldani. Apakah akan dua gol, umpan terobosan lagi. Aduh, gara-gara kopi anjir. Ah, batuk lagi. Oke. Skor 4-1. Paru waktu. Di sini kita bisa melihat bahwa Lili pertahanan Lequeur memang sangat rapuh di babak pertama. Di mana mereka menempatkan pemain cadangan pemirsa. Dan itu adalah strategi Strategi yang sudah biasa dilakukan oleh banyak manajer agar timnya terlihat kecil. Nanti kita meremehkan mereka dan saya tidak hadir di sisi lapangan. Dan itu sering terjadi. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Beberapa pemain Lequeur dimasukkan di babak kedua. Mereka berharap bisa memperkecilkan tertinggalan. Tapi kita lihat apakah mereka berhasil atau justru kita kembali bisa takul ke gawang mereka. Ada Nunes kali ini. Dari sisi sebelah kanan sihran. Umpan maksudnya. Sayang sekali. Ada pemain bertahan dari Lequeur yang berhasil memotong aliran bola pemirsa. Penjaga gawangnya masih dipertahankan. Alisson Becker dengan 1,5,0. Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh manajer dari Lequeur kali ini pemirsa. Serangan balik dilakukan kali ini. Dan Nantun. Umpan kepada Puhiri. Bagus sekali. Stepano Lilipali. Apakah dua gol? Stepano Lilipali. Sayang sekali pemirsa. Tembakan Stepano Lilipali masih melancong di sisi sebelah kiri. Penjaga gawang Lequeur FC. Skor masih 4-1 di babak kedua. Oke. Kali ini tren alisalan anul. Fadgas. Umpan ke samping Marieto Baleteli. Ini Nunes kali ini. Reskal Ghani. Beruntung sekali tembakan. Reskal Ghani masih melancong di sisi sebelah kiri. Penjaga gawang Borneo FC. Skor masih 4-1. Kita lihat serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan. Pemain Lequeur mulai melakukan tekanan. Stepano Lilipali. Nantun. Umpan melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Puhiri di sana melewati. 1,2,3. Penjagaan bagus sekali. Puhiri. Umpan ke belakang. Nantun kembali. Umpan crossing. Siaran dan tanduk saja. Dan gol kembali. Tercipta luar biasa. Si Ran berhasil menanduk. Skluit Bundar lewat bola ribun yang ditanduk oleh sangat-sangat bagus pemirsa. Skor 5-1 untuk keunggulan Borneo FC. Di babak kedua. Oke. Pertandingan yang sangat menarik kali ini. Wijlan Puhim. Umpan kepada siaran. Kembali bayangnya tiga pemain. Bagus sekali. Umpan ke tengah. Stepano Lilipali. Nantun. Wuuu. Sayang sekali. Terlalu berpoyak-poyak. Nantun. Chip goal yang dilakukan oleh Nantun. Tidak menemui sasaran. Tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kiri. Penjaga gawang lipcower FC. Ini 73 skor. Masih 5-1 pemirsa. Stepan Gerard kali ini. Tanduk saja. Nah, Aris kita lihat. Nah, Aris kita lihat pemirsa. Wuuu. Kepiruina masuk. Menghentikan Alisson Becker. Dan kita lihat. Penjaga gawang terbaik yang baru dimasukkan di babak kedua. Setelah mereka tertinggal di masa satu pemirsa. Kita lihat apakah mereka akan bisa comeback di akhir obak kedua ini. Atau tim kita yang berhasil mencetakur kembali ke gawang mereka. Dimana mereka terlalu meremehkan tim saya. Borneo FC di laga kali ini. Ceran kali ini Puhim. Raiskaldani. Gerard. Beng-beng Nengtun. Dan Nunes. Bagus sekali. Pelanggaran yang cukup baik dilakukan oleh pemain bertahan dari Borneo FC. Kartu kuning diberikan. Tendangan berbesarkan dilakukan oleh Stephen Gerard. Apakah baru Stephen Gerard? Wow. Tembakan yang sangat keras sekali dilakukan oleh Stephen Gerard. Melalui situasi bola mati. Tapi sayang sekali tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Borneo FC. Jikrak masuk. Bantikan Sihran. Kita lihat peningkat promo kembali terlihat dari pemain Borneo FC. Pemirsa. Adik Kalmek. Supriyono. Coba membangun serangan dari ini pertahanan. Stephen Gerard. Umpan ketengah maksudnya. Nunes melihat berkesi di sebelah kiri. Mario Balotili. Bagus. Terlihat berhasil rebut menghasilkan serangan lebih cepat. Umpan kepada Stephen Oli Lipali. Bagus sekali kita lihat. Apakah bagaimana Stephen Oli Lipali? Terlalu lama menguasai bola Stephen Oli Lipali. Hingga bisa direbut oleh Supriyono. Di area tengah pertahanan dari Lipko RFC. Sayang sekali pemirsa. Sayang sekali pemirsa. Sayang sekali pemirsa. Sayang sekali pemirsa. Sayang sekali kita lihat satu kesempatan lagi-lagi. Dibaksimalkan oleh Naeng Tuning. Berhasil melanduk sekurut bundar. Tapi masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Lipko RFC. Yaitu Pepiro Reina. Penjaga gawang yang luar biasa kali ini. Mereka telat memasukkan penjaga gawang yang cukup baik sebenarnya. David Beckham kali ini. Umpan ke belakang. Ries Kaldani. Umpan melibat ke sisi sebelah kiri. Mario Balotili. Umpan ke tengah. Ries Kaldani kembali. Apakah bagaimana kita lihat? Ries Kaldani cukup baik sekali. Tapi beruntung kembakannya masih melenceng di sisi sebelah kiri. Penjaga gawang Bornoi FC. Yaitu Nadeo Arga Winata. Pemirsa. Oke. Tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Puteng berhasil mengalahkan Leipko RFC. Dengan skor telak 5-1 di kanangnya sendiri. Pemirsa. Luar biasa. Tidak sama apikin dilakukan oleh pemain-pemain Bornoi FC. Dan kita berhasil menentukan gelar juara liga. Untuk yang ke-13 kalinya secara beruntung. Dimana Steypano oleh depan berhasil mengemas 3 gol atau hat-trick di laga kali ini. Dia bermain sangat luar biasa. Naeng Tuning juga bermain sangat cantik kali ini. Berhasil menguasai 60 persen pengawasan bola berbanding 40. Dan disini kita juga melakukan lebih banyak persubat nebakan. 18 kali persubat nebakan, 10 tepat tersaran, dan 5 berbuah gol. Sementara Leipko melakukan 9 kali persubat nebakan, 2 tepat tersaran, dan hanya 1 yang berbuah gol. Dan untuk stat efisensi sama 50 banding 50. Nah untuk jurnal serangan sendiri. Kita bisa lihat disini kedua tip sama-sama lebih banyak penyerang dari area tengah. Tapi Borneo lebih unggul, 47 banding 39 persen. Dan dari umpan sempurna disini Borneo sedikit lebih baik, 74 banding 73. Oke dan untuk main off lemas perlindungan ini yaitu Naeng Tuning. Bermain sangat luar biasa di area tengah dan berhasil menghancurkan lini pertahanan dari Leipko Krasi di laga kali ini. Oke dan sementara Jekrak yang masuk di babak kedua ternyata bermain kurang maksimal. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di lapangan. Pemainan Lopech Youtuber, Jodetri, Justinus Laksana, dan coach semua Hamad Hamim. Dan salam kenal untuk Pots Iwan Kaur, tim manajer asal Indonesia. Salam kenal, terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat tukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil menaklukkan Leipko Kaur dengan seru telak timah 1 di kanannya sendiri. Pemirsa. Oke, luar biasa pertandingan yang sangat-sangat cantik. Dan saat ini kita berhasil menghasil gelar Jual Liga untuk yang ke-13 kalinya. Dan besok kita sudah masuk di awal musim. Di mana hari ini saya akan membahas strategi akhir musim. Agar di musim berikutnya kita bisa kembali bersaing memperbukan tropi. Di mana kita ada kemungkinan menemukan lawan yang seimbang guys. Mudah-mudahan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, sekali lagi saya ingatkan. Pastikan kamu simak baik video ini sampai selesai. Agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi sangat menarik sekali laga antara Leipko Kaur versus Borneo FC. Di mana Borneo akhirnya berhasil mengunci gelar juara Liga dengan raihan 70 poin. Dan di sini juga kita berhasil mengemas lebih banyak gol. Yaitu 127 gol. 127 gol dengan raihan 70 poin dari 26 pertandingan guys. Di sini kita hanya kebobolan 16 poin saja guys. Karena di awal musim kemarin memang tim saya sangat-sangat terapu di area pertahanan. Tapi beruntung kita berhasil menemukan performa terbaik di pertengahan musim. Hingga akhirnya kita kembali meraih gelar juara dengan selesai yang sangat tipis sekali pemirsa. Oke, sekarang mari kita lihat untuk top player-nya guys. Di sini kita bisa perhatikan Stefano Lili Pali berhasil menjadi top score dengan raihan 64 golnya guys. Kemudian untuk pemain terbaik itu sendiri jatuh kepada Muhammad Jisran yang selalu mendapatkan nilai 8,87. Di bawahnya ada Stefano Lili Pali dan di utama keempat ada Adam Ali. Sementara untuk top asisnya itu Muhammad Jisran dengan raihan 42 asis. Kemudian di bawahnya di posisi nomor 3 ada Adam Ali dengan raihan 12 asis guys. Luar biasa dan ini adalah pencapaian yang sangat baik di mana pemain-pemain saya lagi-lagi mendominasi daftar pemain top score di Liga musim ini. Oke guys, jadi setelah kita menundukkan livequare di matchday terakhir kompetisi Liga selanjutnya kita akan menghadapi driver FC. Tapi pertandingan ini sudah tidak menentukan sama sekali guys karena tim asosiasi saya sudah dipastikan gagal naik DPC. Atau jauh dari zona relegasi jadi masih aman kita berada di tengah-tengah jikapun kita kalah hari ini kita tetap aman di DPC emas. Jadi kita harus terpaksa kita harus melakukan strategi akhir musim secepat mungkin. Dan tujuannya itu agar di musim berikutnya kita bisa dipertemukan dengan lawan yang seimbang. Nah kenapa dipertemukan dengan lawan yang seimbang? Karena di top eleven itu tidak ada yang mudah guys. Meskipun dari segi kualitas mutu terlihat kecil tapi terkadang tim yang terlihat kecil dan terlihat lemah justru mereka bisa menyurutkan tim kita di setiap pertandingannya. Jadi tidak ada yang mudah, kita anggap saja kita bisa dipertemukan dengan lawan yang seimbang. Sebagai contoh musim ini tim saya dipertemukan dengan Marine FC. Tim asal pekan baru Indonesia dimana dari segi kualitas mutunya cukup berimbang 96,9 berbanding 98%. Dan disini Marine FC memiliki pemain-main yang memang cukup luar biasa terutama strikernya yaitu Zilvio dimana dia punya gaya main target man dan dia juga sudah mengemas ratusan gol selama membela Marine FC sejauh ini. Kemudian di bawahnya ada Leip Queer FC yang salah satu teman saya disini. Tidak tahu kenapa tadi Bang Iwan menempatkan pemain lapis kedua ketika menghadapi tim saya. Entah itu meremehkan tim saya atau memang sengaja agar tim saya bisa meraih kemenangan menghadapi timnya Bang Iwan. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak lah karena berkat kemenangan atas timnya Bang Iwan yaitu Leip Queer FC tim saya berhasil kembali mempertahankan gelar juara liga untuk yang ke-13 kalinya musim ini. Dan dari segi kualitas mutunya memang cukup tinggi disini 106,3% tapi selisihnya tidak terlalu jauh. Jadi kalau selisihnya masih sekitar 10 hingga 20% ada kemungkinan tim saya masih bisa meraih kemenangan. Tapi misalkan selisihnya sudah 30% itu agak sedikit mustahil guys. Agak sedikit mustahil kemungkinannya sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali tapi ada kemungkinan menang. Tapi kalau selisihnya sekitar 10% ya masih kemungkinan besar tim saya masih bisa menghadapi mereka dengan cukup solid. Nah di bawahnya lagi ada Raja FC tim asal New Zealand. Ya dari segi kualitas mutu memang cukup berimbang 96,9 x 95,6. Jadi cukup berimbang ya guys ya. Nah caranya bagaimana Bang agar kita bisa dipertemukan dengan lawan yang seimbang di setiap musimnya Bang? Nah caranya cukup mudah. Jadi pertama kita harus menjual pemain-pemain negatif yang kita miliki guys. Dari mana kita tahu pemain negatif Bang? Caranya cukup mudah kamu bisa masuk ke menu squad disini. Kemudian geser ke sisi sebelah kanan nanti ada link up seperti ini guys. Kemudian klik di sisi sebelah kiri ini. Kemudian kamu bisa cek mengenai performanya guys. Nah disini kita bisa perhatikan bahwa Anadyo Arga Minata memang bermain kurang maksimal. Itu karena pemain bertahannya kurang baik sejauh ini. Seperti Lelis disini performanya memang 8,7758. Kemudian Guntara juga bermain kurang maksimal dimana dia rata-rata mendapatkan nilai 7,7758. Performanya angin-anginan dan terpaksa kita harus menjual pemain seperti ini guys. Selain itu Nadyo juga tidak didukung oleh back yang cukup baik yang membuat performanya benar-benar menurun musim ini. Nah disini kita bisa perhatikan Lelis ya guys ya. Disini Lelis performanya 8,7758. Jadi inconsistent guys. Selain itu di area depan disini ada Hirose. Hirose bermain kurang maksimal. Kemudian Fuhiri. Fuhiri bermain memang semuanya angin-anginan tapi yang kelihatan banget yaitu Guntara guys. Guntara bermain kurang maksimal. Guntara kurang maksimal. Dan selain menjual pemain yang negatif kita juga biasanya menjual pemain yang didapatkan dari event guys. Tapi kita jual dulu pemain-pemain negatif seperti Guntara. Pemainnya sudah kurang bagus tapi usianya sudah mulai tua. Jadi kita jual pemain muda aja yang jarang diturunkan juga gak apa-apa guys. Jual pemain yang jarang diturunkan. Oke. Kita akan menjual siapa ya? Susilo, Roshid. Roshid pemain kurang maksimal. Usia 19 tahun. You got. Oke. Kita jual pemain-pemain muda guys. Memang cukup... Cukup membuat kita dilema juga ketika kita akan menjual pemain-pemain muda kita. Tapi saya biasanya melakukan hal itu. Jadi nanti saya akan mencadangkan... Bukan mencadangkan. Saya akan menyisakan 7 pemain bintang andalan saya. Pemain bintang 5 plus pemain andalan saya. Jadi mereka akan tetap bertahan. Sementara pemain-pemain baru yang tidak punya talenta akan saya jual. Seperti pemain yang saya dapatkan dari event. Di sini kita akan jual. Nah teman-teman bisa menjualnya melalui lelang. Kamu bisa tingkatkan harga jualnya seperti ini. Kemudian klik tanda centang di sini guys. Tapi karena saya tidak mau menunggu terlalu lama. Jadi saya biasanya akan langsung memecat pemainnya guys. Seperti ini. Oke. 1 pemain sudah kita pecat. Selanjutnya kita akan menjual pemain muda guys. Ikhwan. Kita cek terlebih dahulu ada berapa striker. Oke. Hanya ada 1, 2, 1. Hanya ada 3 striker. Jadi kita jual pemain yang sudah banyak. Julianto. Kemudian ada Ikhwan di sini. Penjaga gawang ada 3. Oke. Cocok. Tapi Peter Cek sudah mau pensiun guys musim ini guys. Dia adalah pemain legenda tim saya. Nah. Dia sudah bermain ratusan pertandingan. Rahamsya. AMR. Zikrak. Zikrak juga pemain yang saya dapatkan dari event guys. Performanya memang cukup bagus di... Di debut pertamanya membela tim saya. Tapi terpaksa kita harus menjual Zikrak. Karena nantinya dia bakalan menjadi beban untuk tim saya guys. Jadi kita menjual pemain-pemain yang kita dapatkan dari event. Nah. Saya ingatkan lagi kamu bisa menjualnya melalui lelang. Melalui lelang. Agar kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tapi karena saya tidak membutuhkan banyak uang musim ini. Dan saya juga ingin cepat-cepat menjual pemain. Agar saya bisa cepat tidur. Karena durasi... Bukan durasi. Karena hari ini sudah cukup malam. Jam 22.33. Jadi kita akan langsung menjualnya saja guys. Oke. Dua pemain sudah berhasil kita jual. Itu pemain dari event. Selanjutnya kita jual pemain negatifnya guys. Pemain negatif. Kita jual. Di sini lelis memang punya kualitas yang cukup tinggi. Tapi sayang sekali. Performanya inconsistent guys. Dari skillnya saja di sini kita bisa perhatikan lelis versinya DCDRDL. Tapi punya crossing yang baik. Oke. 8, 8, 7, 7, 8, 6, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 7. Bagus sih. Ada limanya. Yang ada limanya cuma ini doang nih. Guntara. Guntara kita jual saja pak. Guntara kita jual saja. Sellnya. Oke. Kita jual Guntara. Kemudian siapa lagi yang akan dijual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh kelebihan guys. Main bintang 5-nya kelebihan. Kita harus jual satu lagi nih. Kira-kira siapa nih? Lelis, Silpa, Mikkels. Ini juga Mikkels juga pemainnya Salborneo FC. Mikkels. Kemudian Silpa. Silpa ini pemain nondalan saya guys. Lelis. Atau mana nih? Lelipali. Fluim, Fuhiri, Hirose. Bok to Bok. Fluim. Hirose. Oke. Disini saya agak cukup dilema. Tapi yang pasti kita harus menjual satu pemain lagi guys. Si Ilpa udah punya gaya main. Si Ilpa jangan dia pemain dirikan sendiri guys. Oke. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waduh masih banyak nih pak. Masih banyak pemainnya yang harus kita jual. Kira-kira siapa nih? Lelis, Lelis. Oke. Sepertinya kita jual Lelis aja. Soalnya dia sudah dari musim lalu bertahan untuk tim saya. Tapi pemainnya biasa aja. Jadi kita jual aja guys. Kita jual Lelis. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksimal 7. Tapi yaudah lah. Gak apa-apa. Cuma ada 8 pemain bintang 5 plus. Jadi selanjutnya. Untuk mengganti pemain-pemain yang baru kita jual. Kita bisa mendatangkan pemain tua dari Relang guys. Tapi sebelum itu saya harus menjual juga pemain usia 18 tahun. Harusnya bisa dijual untuk mendapatkan keuangan klub yang lebih banyak. Tapi karena waktu. Karena waktu sudah terlalu lama. Jadi kita jual-jual aja. Kita pecat-pecat aja guys. Pemainnya. Oke. Tersisa beberapa pemain disini guys. Yaitu pemain-pemain muda dan pemain-pemain dewasa. Selanjutnya. Mari kita datangkan pemain tua bangka dari Relang guys. Pemain-pemain tua bangka dari Relang. Nah. Kita bisa klik untuk kualitas. Kemudian usia. Nah disini ada pemain bintang 3 ya guys. Ya belinya pemain bintang 3. Jangan pemain bintang 5 guys. Yang tua tapi pemain bintang 3 guys. Cukup beli pemain yang harganya 1 atau 2 token aja. Nah disini juga ada nih. 29 juga gak apa-apa guys. Yang penting bintang 3. Oke. Jangan beli pemain bintang muda. Kalau misalkan ingin dilatih secara individu terserah. Tapi untuk strategi akhir musim. Usahakan beli pemain bintang 3 aja guys. Tadi kita jual berapa pemain. 1, 2, 3, 4. Berarti kita butuh. Kita butuh 4 pemain guys. Jadi kita beli pemain. Beli 4 pemain dari Relang. Yang usianya rata-rata 30 tahun plus. Oke. Kita lihat. Waktunya masih berjalan disini. Nah misalkan teman-teman yang emang ingin. Mendatangkan pemain untuk dilatih secara individu. Terutama pemain muda. Kamu bisa beli pemain bintang 4 atau bintang 5. Yang usianya 18 tahunan di akhir musim guys. Nanti musim depan kualitasnya menurun. Dan kamu bisa melatih secara individu. Tepat di hari ketiga awal musim. Setelah kompetisi liga dibuka. Jangan saat pertama kali musim dibuka. Kamu langsung buru-buru membeli pemain. Langsung buru-buru memperoleh. Memperkuat tim. Jangan guys. Usahakan di hari ketiga. Kompetisi liga dibuka. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti tim kamu bisa dipertemukan. Dengan lawan yang seimbang. Karena jika kamu sudah memperkuat tim. Di hari pertama awal musim. Ada kemungkinan tim kamu akan dipertemukan. Dengan lawan yang gak ada ahlak. Ya. Kamu akan dipertemukan dengan lawan. Yang gak ada otak semua guys. Jadi usahakan. Tepat di hari ketiga awal musim. Setelah kompetisi liga dibuka. Baru kamu bisa memperkuat tim. Atau kamu bisa juga memperkuat tim. Di pertengahan musim. Juga tidak apa-apa guys. Kamu perhatikan dulu lawan-lawan yang akan kamu hadapi. Misalkan. Kamu yakin. Kamu bisa bersaing menghadapi mereka. Kamu bisa berkuat tim kamu. Tapi misalkan kamu tidak yakin. Bahwa tim kamu tidak bisa bersaing dengan mereka. Kamu cukup gunakan pemain seadanya. Dan. Kamu fokus aja nabung monster kondisi. Seperti yang saya lakukan musim ini. Dimana. Alhamdulillah. Berhasil mengumpulkan 655 monster kondisi. Dalam dua musim guys. Karena saya. Orang yang paling males. Nabung monster kondisi. Nonton iklan. Iklan-iklan pinjol. Males banget guys. Bagus. Jadi yaudah lah. Gak apa-apa. 655 monster kondisi sudah cukup. Untuk melatih pemain di musim berikutnya lagi. Karena Alpati masih. Punya kualitas yang cukup bagus. Dia masih bisa bertahan. Satu atau dua musim lagi. Dan saya juga sudah mempersiapkan. Satu pemain. Dari Akademi Remaja. Yang. Saya siapkan untuk menjadi pengganti Alpati. Yaitu. Win 9thun. Mungkin akan saya ganti lagi namanya. Oke. Empat pemain sudah berhasil kita jual. Dan sekarang kita membeli. Empat pemain tua. Disini guys. Pemain usia 3.1. Ada 3. Dan usia 29.1. Kata-kata pemain bintang 3.1. Pemain bintang 4. Nanti kita bisa tempatkan pemain-pemain ini. Menjadi pemain inti guys. Nah. Alasan saya kenapa membeli pemain bintang 3.1. Dari musim yaitu tujuannya agar kita bisa menemukan lawan yang seimbang. Seperti yang kita bahas tadi. Karena kita tahu bahwa salah satu tim. Bukan salah satu. Karena saya punya tim. Ini saya ambil contoh sebagai. Bukan. Bukan lapat tim sih. Namanya Alpati. Kita sebut Alpati. Oke. Alpati. Tim yang jarang dibuka. Rata-rata. Ini. Ini dia. Oke. Rata-rata pasti pemainnya usianya tua guys. Bentar-bentar-bentar. Oke. Kita tinggal tunggu. Bentar. Kita coba masuk di lelang dulu. 3. 2. 1. Oke. 4 pemain berhasil kita dapatkan guys. 4 pemain berhasil kita dapatkan. Nah. Sekarang mari kita bahas lagi mengenai alasan saya kenapa membeli pemain tua. Nah. Alasan saya membeli pemain tua. Karena saya melihat bahwa rata-rata tim yang ditinggalkan oleh manajernya pasti diisi oleh pemain-pemain tua bangka. Dan lawan yang dihadapi juga pasti setara guys. Pasti setara. Kebanyakan gitu. Kita coba cek akun saya yang lain. Oh. Sorry. Oke. Oke. Disini ada beberapa akun saya yang jarang dibuka. Yaitu Kadal. Yaitu Kadal. Jalus 905. Nah. Kita bisa perhatikan disini guys. Rata-rata. Usia. Pemainnya. Di angka 30 tahunan guys. Kita lihat disini. Rata-rata pemain inti dan pemain sedangkan diisi oleh pemain usia 30 tahunan. 30 tahunan. Hanya ada 2 pemain yang usianya 18 tahun. 3 pemain yang usianya 18 tahun yang didatangkan dari Akademi Remaja. Oke. Disini tim saya berhasil menduduki posisi 3 kelas men. Padahal dari segi kualitas memang. Dari segi usia bahkan sangat rendah sekali guys. Jadi. Untuk kualitas keseluruhannya. Kita bisa cek disini. Kualitasnya cuma bintang 3 guys. Kita coba cek lawannya guys. Kita coba cek lawannya. Yaitu. Siapa nih namanya? Hilmar SPJ. Gran Ninja 21 FC. Nah. Kita cek. Gran Ninja mana nih. Nah. Tuh guys. Cuma kualitas bintang 5 guys. Bintang 4 malah. Bintang 79,1%. Atau bintang 5 lah. Dia pakai cadangan. Dia mencadangkan beberapa pemainnya. Jadi. Ya. Kalau sekitar kualitas 80% masih. Rendah lah. Kita masih bisa ngimbangin gitu guys. Jadi. Seperti itu guys ya. Kita jual pemain negatif. Yang performanya jelek. Kemudian kita datangkan pemain tua bangka. Dari lelang. Untuk menjadi pemain inti. Sementara guys. Terserah musim depan. Misalkan kamu mau jual. Jual aja. Gak apa-apa. Tapi. Ada teman-teman yang mempertahankan pemain tua bangka ini. Hingga pensiun di timnya guys. Tujuannya. Tujuannya yaitu. Agar nanti. Sekuat mereka penuh. Ya. Jika. Sekuatnya penuh. Itu berarti kita bisa. Bisa lebih cepat. Mendapatkan. Meningkatkan. Level latihannya guys. Mungkin itu akan saya bahas terlebih dahulu. Tapi yang pasti. Untuk. Strateginya seperti ini guys. Jadi. Saya menjual. Empat pemain. Terutama pemain negatif. Sama pemain. Yang kita dapatkan dari event. Entah itu kualitasnya bagus. Pemainnya bagus. Akan tetap saya jual. Tapi misalkan teman-teman. Bang. Sayang bang. Saya gak mau jual pemain itu bang. Terserah teman-teman ya guys ya. Terserah teman-teman. Kembali kepada teman-teman semua. Tapi ini adalah cara yang saya lakukan. Semoga teman-teman yang ingin. Melakukan cara ini. Semoga di musim depannya. Bisa dipertemukan dengan lawan yang seimbang juga. Dan semoga teman-teman musim depan bisa meraih galar juara. Oke. Selanjutnya. Setelah kita membeli pemain baru dari lelang. Pemain tua bangka. Kita bisa masukkan ke susunan. Tim inti guys. Sebagai contoh. Kita ganti si panol li-pali. Kemudian masukkan disini guys. Nah untuk segi kualitas mutu keseluruhan berapa bang? Nah untuk segi kualitas mutu keseluruhan. Jangan terlalu besar ya ikhwan ya. Ikhwan. Jangan terlalu besar ya guys ya. Jangan terlalu besar. Jangan juga terlalu kecil. Karena kalau terlalu besar. Nanti tim kamu akan dipertemukan dengan lawan yang gak ada otak. Sementara misalkan terlalu kecil juga sama. Kamu akan dipertemukan dengan lawan yang gak ada otak juga. Rata-rata timnya, rata-rata pemainnya pemain-pemain mutan guys. Jadi jangan terlalu besar. Jangan juga terlalu kecil. Lalu berapa maksimalnya guys? Lalu berapa maksimalnya? Nanti kita bahas juga. Bahas lagi, bahas lagi. Nanti kita bahas lagi. I have, I have. Masuk. Oke. Siapa? I have, I have. Kita ganti silva aja silva. Oke, 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 oke. DR mana DR? Ini dia. Hartoyo. Kemudian kita masukkan bangun cendangan. Masukkan di sini. Susilo masuk. Ini udah terbukti guys ya. Ini udah saya buktikan bahwa hasilnya memang cukup efektif. Tapi memang gak 100% berhasil guys. Gak 100% karena sudah banyak banget teman-teman yang menggunakan cara ini. Jadi misalkan caranya gak efektif di akun teman-teman mungkin ya memang sudah banyak banget teman-teman yang melakukan cara ini. Jadi mungkin 50-50 lah. 50-50 ada kemungkinan bisa bertemu dengan lawan yang seimbang. Ada kemungkinan juga tidak. Tergantung prestasi juga. Tergantung prestasi. Semakin bagus prestasi kamu berarti semakin sulit juga lawan yang akan kamu hadapi di musim berikutnya guys. Oke selanjutnya kita masukkan siapa nih? AMR, AML, AMC. Siswanto. Nah ini dia siswanto. Oke. Oke dari segi kualitas moto ini maksimal 75 ya guys ya. Untuk minimalnya 65. Minimal 65% dan maksimal 75%. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah. Dan untuk formasinya terseram. Mau kayak gini juga gak apa-apa. Mau kayak gimana juga gak apa-apa. Yang penting gak ada pertandingan lagi guys. Gak ada pertandingan lagi oke. Yang penting gak ada pertandingan penting. Misalkan teman-teman lagi bersaing untuk memperbutuhkan ke Trophy Liga. Selesaikan dulu pertandingannya baru kamu lakukan cara ini guys. Baru kamu lakukan cara ini. Misalkan kamu. Misalkan kamu memang sudah gak peduli lagi dengan hasil kompetisi yang kamu lakukan. Sudah kamu bisa segera lakukan dan kamu bisa tinggalkan tim kamu. Oke sebagai contoh kurang lebih formasinya seperti ini guys. Saya tidak punya AMR lagi ternyata. Oh disini sihran masih masuk pak. Sihran. AML ML. MR mana nih. Waduh. 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 Sihran masih ada disini. Sihran. Sihran. Kita ganti siapa nih. Hiro C. Nangtung. 66. Oke cocok. Oke kurang lebih seperti ini guys. Jadi jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu rendah. Disini saya maksimal 66. Maksimal 66. Maksimal ya. Minimal 66. Maksimal 75 persenan guys. Jangan terlalu tinggi. Jangan di atas 80. Nanti kalau di atas 80. Lawan yang akan kamu hadapi. Akan jauh lebih sulit lagi. Oke jadi caranya seperti itu guys ya. Jadi jual pemain negatif. Yang pemainnya jelek. Kemudian jual juga pemain yang didapatkan dari event. Kemudian kamu bisa mendatangkan pemain-pemain tua. Yang kamu. Pemain-pemain tua. Yang kamu dapatkan dari lelang. Yang beli dari lelang guys. Beli dari lelang. Ya intinya seperti itulah. Jadi di musim berikutnya. Paling kamu akan dipertemukan dengan lawan yang. Besar-besarnya kualitasnya 100 lah. 100. Tim kita masih bisa bersaing guys. Masih bisa bersaing. Kalau kualitasnya masih 100. Tapi misalkan 100. Kualitas individunya 200. Ya beda ceritanya guys ya. Beda cerita. Jadi ya mohon maaf nih. Misalkan nanti. Taktik, strategi, dan informasi. Ya bukan taktik dan strategi. Maksudnya tips dan tutorial ini gagal. Saya ucapkan mohon maaf. Karena sudah banyak banget teman-teman yang mengetahui cara ini. Dan semoga saja. Teman-teman yang melakukan hal ini. Bisa efektif. Dan musim depan bisa mereglar juara liga. Secara beruntun. Beruntun-beruntun. Hingga ke depannya guys. Oke. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat member si PNN TV Eleven. Terima kasih buat partner si PNN TV Eleven. Yaitu Kianosor. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan menundukkan saya si Jo ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahraga. Salam TV Eleven Indonesia. Selamat menikmati.